Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Media Belajar Pertani Channel yang membahas seputar dunia Pertanian dan perkebunan Oke teman-teman ini adalah Cangkang telur Dan ini adalah cangkang telur Yang telah saya tumbuk ya Tidak setiap Bahan yang terbuang itu tak bernilai Teman-teman jika kita mampu menyulapnya Yang tak berguna jadi bahan yang Berguna demikian juga Dengan cangkang telur kulit telur Masih saja dibuang-buang dipandang Sampah padahal bagi pencinta tanaman Cukup banyak manfaat Cangkang telur untuk tanaman Siapa sangka Cangkang telur yang merupakan limbah dapat kita manfaatkan Untuk memenuhi kebutuhan tanaman Dan meningkatkan kesehatan tanah Dalam penelitian ORI 2019 Cangkang telur mengandung 98,2% Kalium Karbonat Dan 0,9% magnesium Dan 0,9% fosfor Memberan cangkang telur terdiri dari 92 Maaf Memberan cangkang telur terdiri dari 69,2% protein Lemak 1,5 air dan 27 abu Kalian bisa lihat di google ya Kandungan cangkang telur Menurut para peneliti ya Yang telah melakukan penelitian cangkang telur Peran kalsium lain khususnya pada tanaman Antara lain menebalkan dinding sel Meningkatkan pemanjangan sel akar Kovator proses enzimatis hormonal dan pelindung Pelindung dari cekaman panas Hama dan penyakit Mencegah pembusukan tanaman Penyubur Tanaman tentunya Mencegah kerontokan bunga ya Ini yang sering terjadi Kurang unsur kalium ya Terjadinya kerontokan bunga dan buah tentunya Oke untuk cara membuatnya itu cukup mudah Banyak cara dan metode untuk membuat cangkang telur sebagai pupuk ya Untuk cara yang saya gunakan ini sangat simpel ya Cara membuat pupuk organik dari cangkang telur Bersihkan cangkang telur Yang akan dibuat pupuk Sterilkan cangkang telur dengan memasukkan ke dalam air panas Atau dicuci dengan air bersih ya Keringkan cangkang telur lalu dijemur Tumbuk cangkang telur hingga menjadi serpian halus Lalu cukup mudah Taburkan saja ke tanaman Nah seperti ini ya Ada banyak cara kita gunakan Media seadanya ya Kita bisa dengan blender Kita bisa dengan tumbuk halus Banyak cara Kita gunakan cara yang ada di sekitar kita saja ya Nah gini ya Kita tumbuk halus Dan telurnya Lalu kita taburkan ke sekitar tanaman Untuk lebih hasil maksimal ya Kita bisa haluskan Sehalus-halusnya bisa pakai blender Kalau yang punya blender Bisa tumbuk Atau digiling Kalau yang punya gilingan Nah ini adalah cabai saya teman-teman Yang saya rutin beli Saya rutin kasih cangkang telur ya Ini tenaman cabainya Ini buahnya lebat sekali ini ya Ini satu pohon seperti ini teman-teman Ini sebagai contoh saja ya Begitu-begitu halus Tapi yang lebih baik itu adalah Yang sangat halus Dalam menumbuknya Atau memblendernya Lalu kita taburkan cangkang telur Di pangkal batang ya teman-teman Lebih efektif lagi Kita timbun dengan tanah ya teman-teman Cangkang telurnya Dan yang disini ini bukan rumput ya Ini ada bayam Dan ini cabai Oke kita taburkan secukupnya teman-teman Kita bisa taburkan Satu minggu satu kali Lebih bagus Setengah bulan sekali juga gak apa-apa Dan ini ada tanaman Timun ya Ini sudah metik berkali-kali tanaman timunnya Kita taburkan teman-teman Banyak sekali cara Untuk membuat pupuk dari cangkang telur ya Kita bisa tumbuk halus Kita rendam Kita tunggu Setengah atau satu bulan Bisa dicampur juga dengan empat Bisa kita buat Dengan pupuk spray Untuk video selanjutnya Nanti kita buat Versi yang lain ya Dalam memanfaatkan Kulit telur Atau cangkang telur Sebagai pupuk Untuk Tanaman kita Cangkang telur ini Sangat cocok untuk tanaman Buah ya teman-teman Karena dia Fungsinya untuk Mencegah kerontokan pada Bunga Dan buah Unsur kalium itu Inilah cabenya teman-teman Sangat subur sekali Ini masih sisa segini Kita taburkan saja di bawahnya Rimbun sekali teman-teman Cabenya Ini sudah Mulai mateng ya Sebagian Sebenarnya saya banyak Tanam cabai ya Ada beberapa pohon Karena Tidak punya waring Dan ini di desa Banyak ayam Jadi ya Dimakan ayam Kalau tidak ada waring Ini waringnya harus double ya teman-teman Cuma satu ini yang Terselamatkan dari serangan Hama ayam Kalau hama ayam Susah teman-teman Untuk menanggulanginya Tidak bisa diracun teman-teman Kasian ayamnya Kalau hama-hama lain Masih bisa kita tangan ya Kalau ayam Udah Kita tidak bisa Dan itu cabai Saya teman-teman Yang Dimakan ayam Banyak sekali itu ya Tidak panen itu Padahal itu banyak Di sana cabainya Karena waringnya Cuma satu Jadi ya Habis dimakan ayam Ayam bisa masuk Teman-teman Ini Sudah tidak saya urus lagi Teman-teman Sayang sekali Terima kasih Terima kasih Lahan yang ada Untuk bercocok tanam Teman-teman Karena bisa Mengurangi Biaya pengeluaran ya Teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Dan kalau teman-teman Di rumah Punya limbah sayur Harus dimanfaatkan juga ya Ini saya Mau manfaatkan Limbah sayur Teman-teman Ini Ini dari Sisa dapur ya Nah ini malah Jadi ini Teman-teman Jakabah ini Limbah sayurnya Ini kan Jadi Jakabah ini Teman-teman Baik sekali ini Untuk tanaman Tuh Ini sisa-sisa Limbah dapur ya Teman-teman Dari kulit buah Sisa sayuran Kita masukkan Ke dalam ember Seperti ini Lalu kita kasih empat Sedikit Dan molase Bisa dari gula Atau dari Gula milah Atau gula putih ya Teman-teman Nah kita Diamkan Selama Setengah Atau satu bulan Teman-teman Itu tumbuh Jakabah Dan ini Saya menyemai Jopi juga Ini Diteresemai Ya teman-teman Cukup sekian video Kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Klik subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih